Beredarnya video terkait kekeliruan terjemahan pada papan informasi Homo Sapiens di Museum Meditya Warman heboh di sosial media. Jadi ada sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Ed Anan memperlihatkan bahwa adanya kesalahan terjemahan dalam tulisan Homo Sapiens yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi This Type of Gay Man. Kesalahan terjemahan ini akhirnya mendapat klarifikasi oleh Kepala Museum Meditya Warman saat ini, Sexy Budiman. Beliau mengklarifikasi video yang beredar bahwa kekeliruan ini telah terjadi pada tahun 2011. Namun pada 2020 lalu ada seorang pengunjung yang mengkritik tentang kesalahan terjemahan tersebut. Kemudian langkah yang diambil oleh pengelola museum selanjutnya adalah dengan menempel kertas putih. Tapi ternyata diduga ada seorang oknum yang melepas kertas penutup tersebut sehingga tanpa diketahui adanya pengunjung yang mengambil video kesalahan transit itu. Kemudian videonya menjadi viral di sosial media. Nah saat ini pihak pengelola sudah menutup kembali pepan informasi mengenai Homo Sapiens yang keliru dengan stiker dilarang memotret menggunakan flash. Selanjutnya juga akan dirancanakan penggantian dan tata ulang pameran di Museum Meditya Warman. Namun untuk proses mengganti dan menata ulang ini menjadi hal yang tidak mudah karena butuh adanya kajian para ahli, proses yang panjang dan juga biaya yang besar. Selain itu hal ini terjadi juga karena faktor terbatasnya sumber daya manusia di Museum Meditya Warman. Dan hal ini juga jadi salah satu faktor kealpaan maupun performa museum.